Beginilah kondisi bangunan Balai Pawedan di Pura Penataran Agung, Catur Pariangan, Ratu Pasek, Pundukdawa di Desa Pesinggahan, Kabupaten Gelunggung. Bagian besar bangunan utama hancur. Utamanya Balai Pawedan, tenda tempat sembahyang, dan tempat penyimpanan serana upacara hancur di Terjang Angin Puting Beliung. Menurut saksi mata yang juga saat kejadian sedang memimpin persembahyangan di Pura tersebut, Jiromangku Gede Arias Dua Bawa mengatakan saat kejadian angin datang tiba-tiba disertai hujan deras. Angin berputar kencang dan situasi gelap tiba-tiba bangunan sudah ambruk dan tenda serta penyimpanan serana upacara berterbangan hingga ke bawah bukit karena posisi Pura berada di atas bukit yang rentan di Terjang Angin Kencang. Kejadian yang begitu cepat ini beruntung tidak ada korban jiwa yang ikut tertimpa bangunan karena saat kejadian warga yang sembahyang berteduh di sisi bangunan lain, dan sejumlah lainnya keluar area Pura untuk menyelamatkan diri. Bangunan yang baru dibangun setahun lalu ini diperkirakan mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Selain Pura ini, ada tempat suci Pura lainnya yang juga diterjang Angin Puting Beliung di wilayah Klungkung. Yang posisi di atas di pojok nih, angin memang begitu kencang sekali, hujan yang sangat deras, hingga yang sempat juga bawa hape saat itu kita coba rekam situasi anginnya. Ketika itu kaget melihat situasi di sini sudah runtuh. Karena tidak ada bunyi seperti suara yang keras, tanda-tanda keruntuhan tidak ada, tapi sudah runtuh. Angkat angin, tapi bagaimana? Ini anginnya sangat kencang nih, mungkin diputar sama angin karena terlalu berat. Yang sempat terbang kan itu terok tenda itu sempat terbang menutup gedong simpen yang ada di sebelah utara. Sementara situasi cuaca buruk sejak minggu pagi di mana terjadi sejumlah pohon tumbang yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan merusak rumah penduduk.